Kejahatan memang bisa menimpa siapa saja, tetapi bagi kaum perempuan yang dianggap lebih lemah, persiapan mewaspadai peluang kejahatan harus lebih ekstra. Jika menyiapkan paper spray saja tidak cukup, mungkin kita perlu mempelajari bela diri muda namun efektif. Simak teknik seni bela diri krafmaga yang kini tengah diminati. Aksi pelajaran seksual kini semakin berani saja. Di awal tahun 2018 terjadi di Depok, Jawa Barat dan terekam kamera CCTV. Jika melihat korbannya, sebagai besar adalah perempuan. Dan yang bisa dilakukan perempuan agar terhindar menjadi korban pecah seksual adalah dengan bela diri. Salah satu seni bela diri yang dapat dipelajari kaum perempuan adalah krafmaga. Tekniknya lebih mudah diaplikasikan dalam keadaan terbesar dalam kehidupan sehari-hari. Bela diri ini populer seperti dalam film Enough yang diperankan Jennifer Lopez di tahun 2002 silam. Dalam film ini, Jello berperan sebagai istri korban KDRT yang sudah tak tahan lagi menerima siksaan dan akhirnya memutuskan belajar bela diri. Ya, berbagai tindak kejahatan dapat menimpa kaum perempuan. Mulai dari penjabertan hingga penganyayaan yang dilakukan orang tak dikenal hingga orang terdekat sekalipun. Salah satu perempuan tangguh yang mempelajari krafmaga adalah Melissa. Setelah satu tahun mengikuti latihan, ia pun lebih percaya diri. Gue sempat ngalamin KDRT, terus dari situ gue belajar supaya lebih preventif sih. Jadi semoga jangan keulang lagi. Lebih pede. Karena kan zaman sekarang kita nggak bisa semuanya ditemenin ya, harus independen. Kadang kemana-mana sendiri. Jadi ya, you have to be ready anytime, anywhere. Perhatikan beberapa teknik bela diri ini. Kita bisa melindungi diri dengan barang-barang sederhana yang ada di sekitar. Seperti telpon genggam, bullpen, bahkan sepatu berhak tinggi. Tentunya dengan catatan bahwa sempat dicopot, ya kan. Untuk secara instinktif tetap tangan adalah yang paling cepat. Handphone karena berada di tangan. Atau mungkin juga bullpen karena mungkin berada di badan. Namun, sebelum lihai menggunakan teknik sederhana tadi, pelatihan diperlukan untuk meningkatkan kesigapan. Menurut data dari Komunas Perempuan, lebih dari 200 ribu kasus kekerasan terhadap wanita terjadi di 2017. Kekerasan seksual yang tertinggi. Selalu ingat, kejahatan tidak mengenal lokasi dan waktu. Kuaspadaan harus selalu ditingkatkan di manapun berada. Reza Helmi, Arief Hermanto, Jakarta